Baik, 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 bimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pamili hari ini suruh keis rentak di perumahan Gia Pamili 4 Cibitung, 1 Juni 2022. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturohim di perumahan Gia Pamili 4 Cibitung. Jadi, ini adalah area terpadu. Paji Jami Siti Khadijah. Oh ya, semangat. Ini rata-rata yang sudah pada akat di belakang. Ini adalah pacuan kudanya. Di sana ada lapangan kuda. Di sini ada gajebo-gajebo. Bapak Ibu mungkin yang belum pernah lihat pohon kurma itu ada. Satu, dua, tiga, empat. Di depan saya juga ada pohon kurma. Dan Bapak Ibu, ini adalah salah satu rumah contoh. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah subsidi tipe 3660. Kita dua kamar tidur. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, karpot sudah di plaster pool. Dan kelebihan kita adalah yang pertama, dindingnya dobel. Dobbelnya itu Bapak Ibu, antar rumah samping juga antar rumah belakang sudah dobel. Terus, pintu utama kita dobel. Dan daun pintu dan dendelanya kita pakai kayu jati. Biasanya kan kayu keras biasa atau pakai triplek, kita pakai kayu jati. Cat kita pakai premium jatun. Kita pakai meja dapur juga. Kabelnya pakai capek ternak. Karpotnya beton full. Sumurnya kita gratiskan bor. Lagi ada pengajian. Biasa kalau pas libur itu. Dan ini adalah row utama. Ini row 10. Jadi, row itu ada row 6, row 10, row 8. Jadi, kalau row 6 ini standar seperti ini. Depan rumah contoh. Nah, itu dua mobil portuner berpapasan bisa. Yang row 6 ini. Tuh, seperti itu. Kalau row 10 seperti ini. Seperti ini, mobil tronton seperti ini, tiga berpapasan bisa. Dan Bapak Ibu, agak kelilipan Mami. Bisa dilihat tadi, jadi kita cornya itu bukan cor biasa. Pakai adimik. Jadi, memang kualitas semen cor yang premium. Jadi, Alhamdulillah, walaupun di sini subsidi, tapi mau gue langsung gabung hampir semua material-material kita pilihkan yang premium. Contoh, kita semen 100%. Di sini menggunakan semen tiga roda. Terus, juga chat-chat Jotun. Chat-chat Jotun itu adalah chat premium. Jarang ada di toko material biasa. Biasanya di supermarket adanya. Supermarket bangunan. Terus, juga yang lainnya kita bisa lihat deh. Bapak Ibu, ini adalah tipe terbesar di kelas subsidi. Yaitu 36, 60. Kalau subsidi itu rata-rata tipenya 27, 23, 30. Kita sudah di 36. Jadi, kalau ada yang Bapak Ibu nanya, kok di sini DP all in-nya gede? Gitu loh. 18 sampai 19 juta. Bapak Ibu, mau gak disurpay di kelas subsidi yang tipe 36, rata-rata DP all in-nya di atas 20 juta. Kalau yang mungkin tanpa DP atau apa, biasanya itu adalah tipe 27. Kalau Bapak Ibu, kalau dengan spek yang seperti perumahan pada umumnya, kita juga berani, tanpa DP berani. Tanpa DP berani. Tapi kasihan customer-nya. Karena kita pengen punya rumah kan yang layak. Yang layak kuning. Karena memang subsidi itu adalah rumah yang identik dengan rumah yang tidak layak. Jadi, kayak beli tanah doang. Itu harus bangun ulang, harus bikin sepeten baru, harus mindahin kamar mandi, harus semacam-macam. Jadi, Bapak Ibu jadilah pembeli yang cerdas. Maksudnya, jangan sampai karena iming-iming DP yang tanpa DP lah. Tapi Bapak Ibu nanti ngeluarin uang yang lebih banyak. Bisa di atas 50 juta bisa jadi. Di sini Alhamdulillah semuanya sudah dikondisikan. Contohnya Bapak Ibu nanti pindahan, gak usah bayar uang pindahan. Di tempat lain, Bapak Ibu pindahan itu dikejar-kejar sama orang. Suruh bayar. Masang MCB gratis. Di perumahan lain bayar 1 juta, kita gak bayar. Terus juga sebelum pindah, Bapak Ibu harus dalemin sepiteng. Kita gak usah dalemin. Di Geria Pamili 2, itu udah 5 tahun yang gak dalemin. Sampai sekarang gak ada yang komplain. Rumah apa, sepitengnya masih muat. Dalam arti apa? Dalam arti yang masih layak. Dapur udah di belakang, gak usah mindahin. Karena rata-rata rumah subsidi, kamar mandi itu di tengah. Kita udah di pojok. Seperti itu. Jadi, ini adalah spesifikasi rumah subsidi yang menurut saya sudah layak. Nanti kita lihat ke belakang deh. Yuk kita ke dalam. Baik, Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Kalau jawabnya, dasyat. Gak luar biasa. Ya, saya sebutu mantan multi-level itu. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah rumah contohnya. Tipe 3660. Jadi, ini karpotnya kita pull. Dulu, ini gak pull. Cuma jalan motor doang. Sehingga ada terasnya seperti ini. Model terbaru, ini gak ada teras keramik ini. Tapi, kita langsung di pull. Jadi, ini adalah desain lama sebenarnya. Nah, tapi kita terus perbaiki. Terus kita kasih pull. Pull apa? Pull ini. Jadi, ini sudah jati. Daun pintunya. Daun jendelanya juga. Listrik 1300. Kita juga sudah kasih saluran air ke belakang. Jadi, gak usah ngebobok lagi. Paling tinggal beli keran aja. Itu sih, sepita yang sudah disini. Kedalaman 1 meter setengah. Itu menjid kita. Mesti Jami Siti Khadijah. Jadi, kalau banyak yang pertanyaan sih disini banjir enggak. Alhamdulillah kita gak banjir. Selama pembangunan perumahan disini. Sudah hampir 3 tahun. Dari awal dulu peletakan batu pertama. Itu sudah, Alhamdulillah, belum pernah banjir. Jadi, kalau kali CBL meluap, itu meluapnya ke seberang sana. Ke area tambun. Seperti itu. Jadi, gak kesini. Nah, kalau untuk uang DP all in, Bapak Ibu, disini dibayarnya ketika hari akad. Jadi, kalau Bapak akadnya umpamanya tanggal 28 Agustus, ya bayarnya nanti. Jadi, saat ini fokus melengkapi berkas saja. Bapak Ibu di ACC, akad bayar. Gak di ACC, gak usah bayar uang apapun. Jadi, fair. Jadi, customer dapat rumah, bayar. Gak dapat rumah, ya gak usah bayar uang apapun. Dan kelebihan kita, Bapak Ibu, disini adalah balik nama ke Bapak Ibu, sudah SHM. Sertifikat hak milik. Jarang banget, hampir tidak ada perumahan subsidi yang SHM. Rata-rata adalah hak guna bangun. Disini langsung SHM. Dengan total DP all in 18-19 jutaan itu sudah SHM. Nah, dengan tipe 36 itu, rata-rata Bapak Ibu cek deh di perumahan lain itu, walaupun pindah sampai terima kunci 6 juta. Tapi ketika akad ditagihannya lebih dari 20 juta, sampai 30 juta yang tipe 36. Kita tidak, Bapak Ibu, silakan survei di belakang itu yang akad sudah ratusan. Yang huni disini juga sudah ratusan. Silakan di sana ditanyakan, apa namanya, benar gak sih DP all innya sekian sampai SHM? Silakan ditanyakan. Saya pun tidak takut membuat grup WA. Marketing itu paling takut membuat grup WA. Kenapa? Karena kalau dibikin grup WA, pasti di situ banyak yang komplain. Orang komplain satu, yang lain pasti akan mempengaruhi. Malah bubar. Saya bikin grup WA itu lebih dari 5 grup. Penuh, saya bikin lagi. Penuh, bikin lagi. Silakan. Ada yang komplain, ada yang tidak senang dengan perumahan ini, silakan. Komen di situ. Saya gak takut, gitu lah. Karena saya pengen semuanya keterbukaan. Kita belajar sehariah mungkin. Orang lain mendapatkan info bukan hanya satu arah dari saya, dari orang-orang yang sudah akad. Makanya orang-orang yang sudah akad di grup, saya sarankan, jangan keluar dari grup. Jadi tolong memberikan informasi ke teman-teman lain yang mau akad. Sehingga kalau nanya apa-apa, ya saling berbagi. Apakah masalah repair, dan lain sebagainya, silakan berbagi. Makanya yang sudah pada akad, saya sarankan, ya tetap di grup. Memberikan informasi-informasi kepada rekan-rekan lain yang mau akad. Seperti itu. Jadi saling memberi informasi. Bapak-Ibu ini adalah rumah contohnya. Monggo masuk ke dalam. Nah, Bapak-Ibu ini adalah... Ini ada bonus gitu. Bonus. Bapak-Ibu, untuk model blok M ke belakang, itu adalah... Ininya nggak ada, sekatininya. Jadi ini diplong ke belakang, dan pelapornya juga sampai belakang. Cuma menyisa 80 sentian lah gitu. Yang di atas meja dapur aja. Kenapa nggak? Ini nggak ada. Untuk model terbaru nggak ada, jadi lebih lega. Bapak-Ibu nanti bisa partisi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ini merasa sempit ya, 3x3, bisa jadi 3x5, 1 meter buat dapur. Nanti dipartisi sendiri gitu. Seperti itu. Atau langsung di blok juga. Rata-rata kalau yang... ...yang milenial-milenial saat sini, sekarang lebih senangnya yang di blok. Tanpa ada sekatan. Kita juga sudah bak mandinya di belakang, Bapak-Ibu. Jadi nggak usah mindahin, udah di keramik. Udah mojok ya? Iya. Udah mojok. Ada bak kontrol juga kita udah siapin. Jadi semua rumah masing-masing mempunyai pembuangan air masing-masing. Nanti ini ke depan. Ini bak kontrol. Untuk air hujan, semuanya. Ini bak kontrol ini ya? Betul. Dari kamar mandi juga gabung di situ. Kalian ini ke mana jalan air? Nanti bikin ke situ. Di sini juga ya? Nanti ibu bikin ke situ. Bisa di blok. Betul. Nanti diborkan, biasanya di sini diborkan apa namanya sumurnya. Itu kedalaman estimasi 12-14 itu udah keluar air. Nah di sini alhamdulillah airnya bagus. Jadi kalau di parkiran motor atau di mejid ini semuanya pakai sumur. Karena memang pump belum masuk ke sini. Bisa masuk itu apa ya? Kemarin itu minimal berapa ribu penghuni itu baru bisa masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita lihat ke belakang juga. Kalau mau di naik hingga atas, setelah bisa ya? Bisa. Kalau yang model terbaru udah sampai sini bu pelakonnya. Oh iya. Nanti kita ke belakang deh. Oh iya. Udah, udah sampai sini. Pelakon sama atas. Iya. Jadi sebenarnya itu udah masuknya tipe 48 sebenarnya. Karena apa? Karena ini yang model baru, ini ketinggian kan 24. Yang terbaru itu 3 meter. Lebih tinggi lagi. Oh iya. Jadi gak sedikit nih. Tuh. Kita nanti lihat ke belakang, ke blok M. Bapak Ibu, ini adalah area terpadu. Meje Jami City Khadijah. Nah ini di pohon korma Bapak Ibu. Kalau yang belum pernah lihat. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat langsung di Mekahnya Bapak Ibu ya. Ya Arab sambil haji. Itu udah-udah keluar tuh kormanya tuh. Udah ada. Udah hijau-hijau kormanya. Udah-udah ada kormanya. Udah warna hijau. Dan Bapak Ibu, Alhamdulillah disini juga dilengkapi ruang mandi jenajah. Disini Alhamdulillah kemarin hari Ahad juga kita adakan Dauro Janais. Cara memandikan jenajah. Terus sana juga ada ruang-ruang apa namanya. Ini pendidikan untuk aula-aula dan juga ada ruang musyapir. Jadi kalau memang yang berpergi apa yang orang musyapir datang ke sini juga kita sudah siapkan tempatnya. Jadi disini insya Allah perumahan yang layak lingkungan, layak anak, buat anak dan lain sebagainya. Jadi disini juga Bapak Ibu monggo bisa istirahat, bisa digajebo-gajebo sini. Nah itu ada ruangan-ruangan. Nah itu jangan sekali-kali booking disana. Karena itu buat kandang kuda. Nah kalau untuk kamar mandi umum bisa disini. Ini buat ahwatnya, buat hiwannya. Buat hiwannya ini buat ahwatnya. Buat bapak-bapak, buat ibu-ibunya disini. Seperti itu, kita langsung ke survei serentak. Assalamualaikum. Kegiatan apa nih? Bimba. Bimba ya. Ijin lewat ya, Bu. Bapak-bapak, lanjut-lanjut. Ya misi. Bapak-Ibu, ini adalah model yang terbaru. Jadi semuanya di los ke belakang. Pelaponnya pun hampir ke belakang. Kalau yang depan kan cuma sampai sini 3 meter ya. Nah ini kita los ke belakang. Jadi PR-nya dikit sih tinggal nutup ini. Tinggal dikasih apa namanya itu? Talang. Terus ini dimasuk ke depan sedikit gitu. Terus seperti itu. Sebenarnya pengennya sih langsung ke belakang. Cuma kan tetap subsidi kan ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa. Tidak pul. Tidak pul. Tidak pul. Tidak pul. Ini pun sudah tergolong maksimal di kelas subsidi. Untuk dapur tetap sama. Ini yang belakang 3 x 2,5. Terus yang depannya 3 x 3. Kamar mandi di belakang. Sudah kita lengkapi bak mandi juga. Dan juga sudah ada di keramik ya. Karena pinggirnya sudah di keramik. Ada kloset duduknya juga. Ini bak kontrol. Jadi nanti kalau air hujan apa ini bisa disambungkan di sini. Seperti itu. Ini nanti blok M. Dan selanjutnya ini model terbaru seperti ini. Mulai dari M. Kalau yang depan sana yang tadi seperti itu. Karena apa? Karena ternyata banyak yang ngebobok. Di blok depan itu banyak yang sekatan. Itu dia dibuang. Otomatis kan harus bikin seluk lagi. Biayanya kan mahal. Jadi insya Allah developer mendengarkan masukan-masukan. Sehingga ya semakin bagus semakin bagus. Tapi kalau subsidi itu tetap bu. Harga itu yang menentukan adalah pemerintah. Jadi hampir 3 tahun ini harga belum naik di angka 168. Jadi kalau pemerintah naik kita ikut naik. Makanya pemain subsidi ini sekarang agak turun. Kenapa? Karena memang sudah 3 tahun tidak naik. Padahal kan harga-harga material sudah naik. Seperti itu. Alhamdulillah disini tetap konsisten. Apa namanya? Membangun. Dan Bapak Ibu tetap ya saya sarankan selain disini juga. Surpay di tempat lain. Minimal 3 perumahan deh. Jadi pilihlah perumahan yang terbaik menurut Bapak Ibu. Jadi jangan surpay disini aja. Pertama itu. Yang kedua andai kata Bapak Ibu nanti akad. Juga jadi gak rewel banget. Kadang kan kalau orang cuma surpay disini. Langsung akad disini. Kan langsung kok ini kok ini kok ini kok ini. Tanpa membandingkan perumahan lain. Tujuannya seperti itu sih gitu loh. Jadi andai kata Bapak Ibu nanti akad disini pun ya. Akadnya itu gak terlalu banyak nuntut gitu. Oh iya ternyata di perumahan sana juga. Seperti itu gitu. Karena ada ketika akad itu. Apa umur ini. Longgar aja langsung komplain. Kan istilahnya. Pakai obeng aja kan bisa gitu loh. Atau obeng mau kebentuk kenceng lagi. Kenceng lagi ada loh gitu yang sampai kerovang. Terusnya rumah master itu. Pak saya dan aneh. Jadi itu seperti itu sih. Andai kata memang ada yang sedikit. Ada apa namanya retakan dikit. Bapak Ibu kompon sendiri. Kalau memang membutuhkan cet ya dikit lah gitu juga. Silahkan minta masih gratis lah gitu. Kalau ada yang ini. Karena apa kalau retak parah tetap kita perbaiki. Cuma kalau retak rambut. Rumah komersil. Pun tetap masih ada retak gitu loh. Tapi kalau untuk bocoran gimana Pak? Nanti kan prosesnya itu Bapak Ibu. Setelah akad itu kan mengisi pom repair. Pom repair. Pom repair itu penyelesaian bangunan. Nah itu kita tunggu. Ngisi pomnya itu maksimal 60 hari dari akad. Nah kalau untuk penyerahan berkas itu. Penyerahan kunci itu maksimal. Bapak Ibu ambil 3 bulan. 90 hari dari akad. Tapi Alhamdulillah yang akad kemarin rata-rata ketika disek rumahnya sudah sudah jadi. Sudah ada apa namanya. Meja dapur sudah di karpot. Banyak langsung ambil. Kalau yang dikit-dikit saya perbarui itu banyak juga seperti itu. Termasuk juga kalau ada bocor ya nggak apa-apa di komplain. Nanti tinggal. Kalau kayak genteng-genteng pecah silahkan gratis ambil di depan. Karena kita memproduksi sendiri untuk genteng-gentengnya. Seperti itu. Pomeda kok gentengnya pecah itu silahkan. Bisa minta ke depan. Bapak Ibu seperti itu. Jadi di depan itu tadi juga Bapak Ibu bisa lihat. Apa namanya beberapa material kita produksi sendiri. Dari genteng, dari kusen, dari batako. Jadi sengaja kita nggak subcon-kan ke lain. Salah satunya ya memang untuk pertama untuk membuka lapangan pekerjaan. Lebih banyak yang bekerja. Yang kedua juga supaya untuk mempertahankan kualitas. Karena kalau batako pasaran itu biasanya warnanya coklat. Banyakan tanahnya. Kita langsung produksi sendiri bisa dikontrol kualitasnya. Seperti itu. Kita lihat yang blok selanjutnya yuk di belakang. Kita sudah berada di blok M. Tadi M1 ini M2. Jadi dibatasin sama jalur evakuasi ya. Jalan sekitar 3 meter tadi. Nah ini kalau ini jalan row 10. Jadi baru 5 yang dibangun. Nanti ada perluasan 5 meter. Apa? Row 5 lagi. Nah ini depan sana itu M5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sana adalah blok O. Itu yang gundukan itu blok O 9. Baik Bapak Ibu. Jadi di samping kita ini adalah blok M10. Ini M9. O9 yang itu yang lagi di bawah pelang. Baik lanjut Bapak Ibu. Jadi ini O9 itu O13. Insya Allah tetap akad tahun ini. Jadi Bapak Ibu cepat-cepat lengkapi berkas saja. Kita target sampai O23 itu bisa terbangun tahun ini. Jadi saya sarankan bulan minggu depan itu sudah bisa mengumpulkan berkas semua. Kalau memang diurus biasanya seminggu dari surpaya sekarang itu biasanya sudah pada bisa ngelengkapin. Karena apa? Karena dari kelurahan itu cuma 2 surat. Yang pertama tidak memiliki rumah. Yang kedua kalau sudah nikah berarti pasangan tidak bekerja. Kalau belum nikah berarti surat pernyataan belum menikah itu doang yang dari kelurahan. Kalau dari tempat kerja otomatis surat pernyataan pekerjaan. Terus sama lampiran ke 6 sama ke 7 di stempel. Sudah itu doang. Lainnya itu adalah berkas pribadi. Yang memang sudah Bapak Ibu miliki seperti silip gaji itu kan sudah punya. Sama surat pernyataan penghasilan itu di stempel dari tempat kerja. Itu saja. Yang lainnya itu berkas pribadi. Bapak Ibu jadi salah satu kelebihan kita adalah belum rumah belum jadi jalanan sudah kita cor. Biasanya rumah subsidi itu 1 tahun dari akat rata-rata baru dikerjain jalanannya. Kita sebelum akat jalan sudah jadi. Jadi andai kata Bapak Ibu nanti setelah akat nunggu 2 atau 3 bulan menurut saya sangat wajar. Perumahan lain setelah akat itu rata-rata 1 tahun baru bisa dihuni. Jadi tapi tetap yang sudah akat kalau memang buru-buru mau ditempati silahkan bilang ke bagian serat terima bangunan Mas Adi. Kita pun tidak semena-mena yang sudah akat itu kita biarkan sampai nempatinnya lama enggak. Biasanya Bapak Ibu andai kata setelah akat listrik belum masuk itu sampai kita bantu Bapak Ibu nyuntik dari rumah sebelumnya yang sudah nyala. Karena ya kasihan juga Bapak Ibu harus ngontrak di sana bayar juga cicilan di sini. Tapi kalau nunggu maksimal 2 bulan menurut saya sangat masih wajar lah setelah akat ya. Insya Allah tidak lebih dari 2 bulan kalau yang memang buru-buru pengen ditempatin. Jadi sebelum 2 bulan biasanya sudah bisa pindah semua. Tapi kalau Bapak Ibu agak longgar pindahnya ya paling lama 3 bulan kuncinya harus segera diambil. Itu Bapak Ibu ini lokasinya seperti ini jadi itu adalah blok M2 eh blok M2 ya sana 3 ini 4 nih yang belum di apa belum dikasih bajaringan. Terus ini 5, 6, 7, 8 ini M9 ini M10. Jadi kita itu sebelum dikasih selu kita kasih fondasi. Biasanya kan kalau rumah subsidi itu cuma diratain terus diatasnya langsung dikasih selu kita udah fondasi. Dan ada cakar ayamnya nih kita kasih ke cakar ayamnya nah fondasinya tuh. Jadi kita fondasi dulu lumayan dalam terus kasih cakar ayam baru diatasnya dikasih selu jadi kuat tuh itu cakar ayam ini adalah buat cakar ayamnya. Ini biar tahu Bapak Ibu ini adalah fondasi kita batu kali nanti baru setelah batu kali seperti itu atasnya dikasih seluk. Besinya pun kita besi pul bukan besi banci. Tuh kan ada seluknya. Terus atasnya ada batakonya ini loh Bapak Ibu. Batakonya itu keker. Jadi nggak coklat. Tapi semen banget tuh. Gitu ya Bapak Ibu. Pasan. Siap. Jadi saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kemudahan. Bisa memiliki rumah di sini. Pekerjaannya langgeng. Keluarganya Sakinah Mawadawarohma. Putra-putrinya jadi putra-putri yang soleh-solehat. Bisa dibesarkan di sini dengan pendidikan ya. Yang secara agamis. Kita pun ya apalagi di jaman seperti sekarang ini ya Bapak Ibu. Kita juga harus pilih-pilih cari lingkungan yang memang layak bagi anak-anak kita. Insya Allah di sini ya kita usahakan dibuat lingkungan layak bagi anak-anak. Baik itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.